Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua yang udah bergabung di Instagram live PDKT FKIP kali ini Bersama saya Yudri Guntoro yang akan mewawancarai Bapak Narasumber kita nih Kali ini kita akan bahas sedikit banyak tentang salah satu prodi yang ada di Fakultas Seguruan dan Ibu Pendidikan Yaitu prodi pendidikan Bahasa Inggris UMM Dan di samping saya sudah ada Bapak Kaprodi kita, Bapak Bayu Hendra Wicaksono PhD Betul Pak ya? Iya Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas Her Baik, nah sebelumnya buat teman-teman yang mau bertanya nih mungkin atau pengen tau lebih lanjut soal pendidikan Bahasa Inggris Bisa banget komen di Instagram live ini yang nanti akan dijawab langsung nih oleh Bapak Narasumber kita Begitu Pak ya Dan sebelumnya kita akan bahas sedikit nih Pak tentang prodi pendidikan Bahasa Inggris UMM Boleh? Ini prodi ini berdiri pada tahun 1988 yang mana tahun ini merupakan tahun ke-32 Pak ya Ke-32 Iya Dan sangat spesial sekali prodi pendidikan Bahasa Inggris ini karena para dosen-dosennya berasal dari perguruan tinggi yang ada dari seluruh dunia Pak ya Ada yang dari Inggris, Australia, New Zealand, Thailand dan juga Jepang Betul Nah, Bapak di prodi pendidikan Bahasa Inggris ini kan motonya nih Be Future Professional Sebenarnya apa sih Pak harapan tentang para alumni atau para mahasiswa yang akan studi di Bahasa Inggris ini? Baik, terima kasih Memang benar tadi disampaikan kita mulai berdiri tahun 1988 Resmi berdiri mendapatkan surat resmi dari Kementerian Pendidikan Nah, mulai tahun itu pula sebenarnya produk pendidikan Bahasa Inggris berusaha dengan sekuat tenaga membuat suatu platform atau dasar yang sangat kokoh bagi semua para lulusannya Jadi kalau kita hitung usia 32 tahun itu kan usia yang sudah dewasa dan matang sekali ya Iya, betul Pak Jadi disana itu sudah muncul nanti karakteristiknya bagaimana, kemudian tujuannya bagaimana Nah, sama di prodi pendidikan Bahasa Inggris kita sudah mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan prodi-prodi pendidikan Bahasa Inggris yang lain di Indonesia itu Motokami menjadi tenaga pendidikan profesional Sudah kami persiapkan disana itu dalam rangka untuk pendidikan prosesnya di S1 Itu mahasiswa mempelajari bagaimana menjadi seorang pengajar yang benar-benar profesional Dukur dari empat kompetensi yang diharapkan itu Oleh karena itu, matakulai yang kami tawarkan itu juga sangat memberikan manfaat bagi mereka yang ingin benar-benar menjadi tenaga pendidik di era profesional saat ini Dan era teknologi mutakhir saat ini Seperti matakuliah Computer Assisted Language Learning KOL Kemudian kita juga menawarkan matakuliah EYL Yang mana itu juga merupakan salah satu matakuliah penciri dari prodi pendidikan Bahasa Inggris UMM Yang mungkin sedikit berbeda dengan prodi-prodi pendidikan Bahasa Inggris yang lainnya Di samping itu kita juga bekali mahasiswa kita dengan pendalaman keagamaan Karena bagaimanapun kita jangan sampai lupa Ilmu tanpa agama itu kering, gresa Benar Pak Agama tanpa ilmu juga akan menjadi buta Makanya kita akan seimbangkan itu di prodi pendidikan Bahasa Inggris UMM Kemudian janji yang kita berikan kepada para mahasiswa nantinya Bila mereka bergabung dengan prodi pendidikan Bahasa Inggris Agar benar-benar menjadi leader atau professional leader di dalam masa depannya Yaitu konsep karakteristik yang dimiliki oleh para pengajarnya dosenya Benar tadi sampaikan 55% pengajar di prodi kami sudah pernah mengenyang pendidikan di luar negeri Di Inggris, kemudian Belanda, kemudian Jepang, kemudian Thailand, ada dari Australia, ada dari Amerika, dan New Zealand Nah pastinya mereka sudah punya banyak pengalaman di sana yang bisa diteruskan kepada para mahasiswanya nanti Nah itulah janji-janji beberapa yang bisa kami nanti berikan kepada para mahasiswa yang akan bergabung Nah betul banget nih Jadi buat teman-teman nih yang pengen join di pendidikan Bahasa Inggris UMM Kalian bisa dapat banyak sekali ilmu di sana Gak cuman apa ya Istilahnya buat jadi guru aja nih Pak ya Jadi banyak sekali prospek kerja yang ditawarkan di prodi pendidikan Bahasa Inggris Nah Bapak untuk Nanti sudah dijelaskan tentang perbedaannya nih Pak dengan jurusan lain Kemudian kenapa sih Pak kita harus belajar Bahasa Inggris saat ini gitu Baik Satu kunci yang perlu saya sampaikan kepada para generasi muda adalah ini Komunikasi itu adalah kunci memenangkan kompetisi Sepintar apapun kita Tetapi kalau kita ada kendala dalam hal komunikasi Utamanya bahasa luar negeri Atau bahasa internasional Pastinya kita tidak bisa menjadi Orang yang Istilahnya itu sangat didambakan oleh banyak orang di dunia ini Tetapi kalau kita bisa mengartikulasikan kepintaran kita Mengartikulasikan kemampuan kita Untuk semua orang di dunia ini Nah Kan jadinya akan lebih berguna itu Dan lebih dicari orang Kan begitu Nah itulah Kenapa saya sarankan para Calon ini nih Mahasiswa ini Yang sedang mencari-cari Saya mau kuliah bagaimana Kemana Dan jurusan apa Ini saya sarankan ini Ambil Prodi pendidikan bahasa Inggris UMM Ya Karena sekali lagi Kunci memenangkan kompetisi Adalah bahasa Bahasa Inggris Itu yang sekarang sedang Booming di dunia ini Dan pastinya Lebih banyak Semua referensis itu Ditulis dalam Bahasa Inggris Begitu Betul sekali pak ya Dan Tentunya ini buat teman-teman juga Bisa banget Kalau nanti misalkan masuk Ke prodi bahasa Inggris Nanti akan membuka Peluang-peluang Di dalamnya pak ya Benar Nah pak Apa saja sih pak Kemudian Fasilitas-fasilitas Yang ada di Prodi pendidikan bahasa Inggris ini Ya Banyak sekali Fasilitas yang kami tawarkan Di prodi pendidikan bahasa Inggris Mulai dari Perpustakaan Yang sudah Apa Mempunyai banyak Link Jurnal-jurnal Artikel Luar negeri Kemudian Kami juga Fasilitasi Para mahasiswa kami nanti Dengan lab Bahasa yang Sudah sangat Sophisticated Begitu Ya Karena Kita menggunakan Software-software Yang memang itu Diperuntukkan Pembelajar bahasa Inggris Seperti Clarity English Yang kita bekerjasama dengan Kedutaan besar Inggris Untuk menginstall program itu Di lab bahasa kami Selain itu Kami juga mempunyai Lab drama Yang kami juga Sediakan Bagi Para mahasiswa Yang ingin melatih Kemampuan bahasa Dalam Acting Bermain peran Nah disamping itu Kita juga ada Lab micro teaching Yang memang juga Sangat bagus Lab micro teaching nya Dimana Para mahasiswa Dan peer nya itu Bisa Mengikuti secara Live Di belakang layar Di belakang kaca Temannya sedang praktek Bahasa Disamping itu Kita juga tawarkan Ada Pusat studi Semacam American Corner Yang mana Para mahasiswa itu Bisa berkomunikasi Bisa Mencari informasi Sumber Langsung The first hand source Dari Amerika Sehingga mereka itu Bisa berinteraksi secara langsung Dan Masih banyak Lab lab lain Yang memang Kami persediakan Untuk para mahasiswa Di prodigami itu Nah menarik sekali Ini teman-teman Ada Yang namanya American Corner Di prodigami bahasa Inggris Jadi teman-teman Bisa banget Yang pengen nyari Info kuliah Ke luar negeri Terusnya ke Amerika Bisa langsung Gabung di American Corner Sebenarnya Apa sih pak Tujuan utama Dibentuknya American Corner ini Dan manfaatnya Apa saja sih Buat teman-teman Mahasiswa gitu Baik Sebelumnya Perlu saya sampaikan Tidak hanya American Corner Atau pusat studi Amerika Tetapi kita juga punya Corner-corner Negara yang lain Seperti China Kemudian Thailand Dan yang lain Nah American Corner Menjadi salah satu Daya tarik Karena Tidak semua Perkuruan tinggi Memilikinya Bahkan di Malang ini Hanya ada Dua Satu di kampus ini Tidak semua memiliki American Corner Nah ini merupakan hasil Kerjasama yang sudah Dibangun Mulai Tahun 1964 Sejak berdirinya UMM Sampai dengan saat ini Dengan Sistem Yang mungkin bisa Dicetakan Sangat Sangat Apa Rigid Yang kita ikuti Sehingga Pemerintah Amerika itu Percaya Bahasanya Oke Lembaga pendidikan Universitas Mohdia Malang Sangat cocok Untuk kami Jadikan Center Atau pusat Studi Untuk mengakses Informasi Mengakses Berita Yang ada Di negara kami Nah itulah Yang bisa kami Tawarkan Sehingga nanti Saya jamin Para mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Itu akan bisa Langsung Berinteraksi Bisa langsung Menggali Informasi Dari negara Dimana Bahasa itu Digunakan Jadi Percayalah Anda akan Mendapatkan Semua hal Yang banyak Yang tidak Dimiliki oleh Kampus-kampus Yang lain Tentunya Ya Baik Menarik sekali Teman-teman Buat dibahas Tentang American Corner Tadi ya Dan Bapak Tadi kan sudah Dijelaskan sedikit Tentang mata kuliah Mata kuliah Yang ada di Prodi kita Lalu Apa sih Mata kuliah Yang Paling Beda Paling beda Paling beda Di antara Prodi-prodi Bahasa Inggris Di kampus lain Baik Bicara Mata kuliah Memang Itu core Substansi Kita belajar Di perguruan tinggi Jadi Para cawan Mahasiswa ini Jangan sampai lupa Bahasanya Belajar di perguruan tinggi Anda pasti akan Mendapatkan Mata kuliah Sama seperti Sewaktu Anda Belajar di SMA Ada mata pelajaran Begitu ya Nah Di perguruan tinggi UMM Khusususnya Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Pastinya Kita juga mengikuti Aturan pemerintah Standar Pemerintah Terkait dengan Capaian Pembelajaran Yang diharapkan Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Untuk Angkatan Tahun 2020 Kita ada 48 Mata kuliah Kemudian Total SKS Yang akan ditemu Adalah 144 Selama 4 tahun Nah Di sana itu Ada pembagian Mata kuliahnya Mata kuliah Kependidikan Karena memang Dijetak diharapkan Menjadi guru yang profesional Kemudian Mata kuliah Kebahasanya Yang meliputi Keterampilan bahasa Mulai speaking Reading Writing Listening Kemudian juga Para mahasiswa Akan dibekali dengan Kemampuan Untuk berwirausaha Jadi mata kuliah Kewirausahaan Oh iya Pak Jadi Mata kuliah Mata kuliah itu Diberikan semuanya Agar nanti Mahasiswa itu siap Seandainya saya Tidak Mendapati Apa Peluang menjadi guru Apa yang saya lakukan Nah Di pendidikan Bahasa Inggris UMM Anda akan ditawarkan Anda akan diberi Pembekalan Terkait mata kuliah Kewirausahaan Di samping itu Kita juga ada Mata kuliah penjiri Khususus Keagamaan Yaitu AIK Al-Islam dan Kemahamadian Nah itulah mata kuliah Mata kuliah secara garis besar Yang akan ditawarkan Yang mana tadi jumlahnya Sekitar 48 Yang tadi dari sekitar 22 mata kuliah Kependidikan Yang untuk menjadi guru Kemudian ada sekitar 28 Mata kuliah kebahasaan Yang meliputi speaking Yang meliputi speaking Writing Kemudian Pengembangan supportingnya Seperti lingkistik Kemudian intro to literature Seperti itu Micro teaching dan lain-lain Dan satu mata kuliah AIK Penjiri dari Kampus kami Tuh teman-teman Jadi lengkap sekali Informasi yang sudah diberikan Oleh Nara sumber kita Di pagi hari ini Dan Bapak Dengar-dengar Pak Kita tuh bisa loh Pak Lulus 3,5 tahun Di Prodi Bahasa Inggris ini Benar-benar gak Pak? Ya benar Itu sangat benar sekali Jadi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kita mungkin berbeda Dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Di lain tempat Jadi ini juga menjadi Penjiri kita di UMM Bahasanya Prodi Itu sudah mendesain Mata kuliah akan habis Di semester Tiga akhir Itu sudah didesain Seperti itu Dan mahasiswa Bisa Menyelesaikan Apa Studinya Di Tiga tahun Setengah Masa studi utuh Yang diharapkan oleh Pemerintah Empat tahun itu Kenapa seperti itu? Sekali lagi Desainnya Itu sudah kami Plot Sudah kami bikin Mahasiswa menempuh Seperti contoh Mahasiswa menempuh Mata kuliah Proposal Itu di semester Lima Gitu ya Kemudian mereka bisa Menempuh mata kuliah Tesisnya Untuk skripsi Di semester tujuh Nah itu desain-desain Yang memang kami bikin Yang berbeda dengan Kampus yang lain Bahkan Kita juga berikan mereka itu Kemampuan untuk Belajar Mengasah kemampuan Untuk Ini Menjadi guru Bagi pembelajar Pemula Yang kita Istilahkan EYL itu Jadi di mata kuliah Table itu Praktik pembelajaran Ada EYL Ada teaching vocational Dan TVL sendiri Jadi Itu sudah kami Kami kemas Di dalam satu mata kuliah besar 8 SKS Dan itu Benar-benar praktek Kami mengundang Para siswa-siswa SD Ke kampus kami Yang mungkin Ini tidak didapati Oleh kampus-kampus yang lain Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Jadi benar-benar Kita praktek langsung nih Pak Ya Gak cuma materi Dan teori doang Di Kelas gitu ya Pak Lalu Pak Ada gak sih Pak Program unggulan Yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ini Misalkan seperti Perlukan pelajar Atau Apapun itu Yang kesempatan Mungkin bisa membuka Kesempatan teman-teman Nih Nanti Saya pengen kesana Saya pengen kesana Saya pengen kesana Benar Tadi belum sempat Saya utarakan Sampaikan Jadi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMN Para mahasiswa Juga diberikan Kesempatan Untuk bisa Istilahnya Magang ke luar negeri Atau Mengasah kemampuan Mengajarnya Untuk ke luar negeri Sudah seringkali Mulai Sekitar tahun 2010-an ya Kita sudah punya kerjasama Dengan Thailand Kita mengirimkan Mahasiswa-mahasiswa Kesana Untuk bisa Melaksanakan Magang Yang kami kemas Dalam bentuk KKN Internasional juga itu Mereka mengajar disana Mereka mendapatkan Semacam Renumerasi Dari mereka juga Jadi reward Dari pembentas Thailand Jadi banyak hal Yang mereka bisa gunakan Seperti itu Nah selain Di Thailand Kita juga Sedang menggarap Ini Kegiatan dengan Malaysia Jadi nanti Mahasiswa Juga bisa melakukan Semacam Sit-in program Ke Malaysia Dan juga Melakukan magang Internasional Ke Malaysia Dan ini Sudah Langsung lama juga Kegiatan Seperti ini Bahkan Selain itu Ada yang Ke Eropa Untuk Memanfaatkan Schoolship Dari Erasmus Itu Ini sudah ada Banyak ini Contoh-contoh Alumni-alumni kami Dan kebetulan Baru Semester kemarin Ada yang pulang Dari Eropa Semester 7 Dia berhasil Melakukan Sit-in program Di Eropa Selama satu semester Dari beasiswa Yang ada di Kampus ini Melalui Erasmus Mundus program Nah Tuh teman-teman Jadi Banyak banget nih Informasi yang bisa Kita dapatkan Dari Instagram Live ini Jadi Buat teman-teman yang punya Pertanyaan Mungkin bisa banget Langsung Komentar di Instagram Live ini Nanti bakal langsung Dijawab oleh Narasumber kita Di pagi hari ini Nah Bapak Kemudian Misalkan nih Pak Saya tuh suka nih Pak Bahasa Inggris Tapi Masalahnya Saya nih Kayak Gimana ya Pak Belum punya passion Untuk Jadi guru Gitu Kemudian Apa aja sih Pak Yang ada Prospek kerja yang ada Di produk Pendidikan Bahasa Inggris ini Baik Gini Guru Kemudian Dokter Kemudian Bahkan Pilot Astronot Itu semuanya Bukan given Semuanya itu Pasti Dibentuk Dicetak Gitu ya Dicetak Nah bagi mereka Yang memang Wah saya kan Gak bisa menjadi guru nih Karena orang tua saya juga bukan guru Saya gak punya darah guru Jangan khawatir Semua pekerjaan Semua profesi Itu akan dicetak Ya Dimana cetakannya Sewaktu anda itu melakukan Perkuliahan Sewaktu anda itu Mengakses ilmu-ilmu Di Institusi pendidikan Nah itu tempat Itu tempat untuk mencetaknya Nah kemudian Selain menjadi guru Prodi pendidikan Bahasa Inggris Mempunyai capaian Lulusan Capaian belajaran lulusan Untuk bisa menjadi Peneliti awal Peneliti awal Selain itu juga Kami berikan Mata kuliah Kehirausahaan Tadi itu Yang mana mereka bisa nanti Bekerja di bidang Hospitality Bisa di bidang Apapun disana itu Bekerja di bidang Sebagai mungkin Humas kebahasaannya Memang sudah ada Banyak contoh-contoh Seperti itu juga Disamping itu juga Menjadi translator Kita ada mata kuliah Translation Yang memang Kami cetak Para mahasiswa itu Untuk memiliki kemampuan Menjadi seorang translator Nah itu Capaian pembelajarannya Jadi selain guru Bisa menjadi Peneliti awal Peneliti pemula Kemudian bisa menjadi Hospitality Ke eduprener Kemudian Yang lain-lainnya Kemudian juga bisa menjadi Translator Nah itu Itu Capaian Lulusan yang ingin Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMM Harapkan Dari Para Aluminya nanti Ya Betul sekali ya Pak Memang banyak sekali yang Apa namanya Bisa kita gali Selama masa perkulian ini Pak ya Benar Dan tentunya Jika teman-teman nanti kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Di Universitas Muhammadiyah Malah tentunya Teman-teman juga Punya banyak sempatan Untuk ikut Program exchange Seperti Erasmus Mundus Tadi Pak ya Dan lain sebagainya Lalu Pak Ini Pesan nih Pak Buat calon mahasiswa baru nih Yang pengen join ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kira-kira apa nih Pak Oke Pesan saya Pesan saya Yakinlah Bapak Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM Adalah tempat Pelabuhan hati Untuk mendapatkan Keilmuan Kebahasaan Untuk masa depan Anda Ya Kemudian yang berikutnya Pesan saya Jangan segan-segan Jangan ragu Untuk bertanya Seputar apa-apa Yang akan kami tawarkan Bagi calon mahasiswanya Kami buka 24 jam 7 hari Informasi-informasi Yang terkait Pertanyaan-pertanyaan Bagi cara Para calon Mahasiswa baru itu Dan pesan saya berikutnya Bahwasannya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMM Sudah mendapatkan Akreditasi A Ya Sejak tahun 2018 Jadi Kami Berdiri tegak Kami berikan Nanti pastinya Yang terbaik Untuk para calon Mahasiswa baru Itu bisa Jadi ini buat teman-teman Yang pengen tanya Silahkan langsung aja Komentar di Instagram Live ini Atau Bisa juga menghubungi Edukonsultan kita Pak ya Yang sudah ada Di Instagramnya Nah disitu Teman-teman bisa banget Tanya apa aja Yang berhubungan Dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Begitu Nah Bapak Tentang alumni nih Pak Ngomongin soal alumni Apa saja sih Pak Pencapaian alumni Yang sudah Didedikasikan Untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ini Pak Oke Bicara Tentang alumni Saya itu Salah satu Alumni juga Contoh alumni Jadi Jadi saya dulu kuliah Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Tahun 1995 Sampai 1999 Kemudian saya Mengabdikan diri saya Kembali ke Alma Mater saya Pembentuk jati diri saya Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ini Nah disamping itu Banyak lagi alumni-alumni Yang memang Apa Sudah Sudah Langlang buana juga Ada alumni kami Yang bekerja di Thailand Di Kedutaan Besar Thailand Ada juga yang disana Ada juga alumni kami Yang saat ini Menjadi Ini Wakil Rektor Bahkan Di salah satu Universitas Di Jawa Timur juga Dan Masih banyak Kalau bicara tentang alumni Yang bekerja Di bidang pendidikan Memang Mulai dari Guru Kemudian Apa itu Manager pendidikan Seperti EF Dan yang lain Kemudian Bahkan Menjadi Konsultan Pendidikan Nah itu alumni Yang memang bergerak Di bidang Pendidikannya Tetapi juga Banyak juga alumni kami Yang bekerja Di non-pendidikan Ya Seperti yang tadi Saya sampaikan Di bidang Hospitality Itu banyak Yang juga Bekerja di Di luar bidang Pendidikan Yang mungkin Tidak bisa saya sebut Satu-satunya Yang pastinya Banyak Dan itu Bisa dilihat Diakses Di website kami Kalau nanti Para calon Masjua ingin Mengetahunya Dengan mudah Bisa diklik Aja Website kami ummenglish.ac.id Nah itu Bisa dilihat Berita-berita Dilihat profil-profil kami Bisa dilihat Apa yang kami sajikan Prestasi-prestasi Dan bahkan Tadi itu Semacam Apa ya Kesaksian dari Para alumni Terkait bagaimana Dulunya belajar di UMM ini Betul sekali Ini teman-teman Jadi Sekali lagi nih Yang Pengen tahu Lebih lengkap Tentang Produk pendidikan Bahasa Inggris Bisa akses Di website-nya juga Di english.um.ac.id Ada profil alumni Kemudian ada juga Kehidupan kampusnya Seperti apa Nanti akan Dibahas secara lengkap Di sana Di website-nya Pak ya Lalu Pak Ini untuk Teman-teman mahasiswa Apa saja Kegiatan Yang bisa diikuti Selama berkuliah Di produk pendidikan Bahasa Inggris Memang benar Kalau kita itu Kuliah Sebaiknya Jangan hanya Mengikuti perkulian Yang hanya ada Di kelas Jadi kita juga Harus asah Kemampuan kita Keterampilan kita Terkait semua ilmu Yang Di luar kelas Agar nanti Sewaktu kita Lulus dari Kampus Atau perkulian tinggi Kita benar-benar Menjadi pribadi Yang utuh Pribadi yang Kuat Untuk bertarung Di medan laga Sewaktu kita Benar-benar Ingin mengaktualisasikan Jati diri Dan masa depan kita Nah Di prodi pendidikan Bahasa Inggris Anak-anak Bisa nanti Bergabung Dengan Esa Progresio Atau biasa Orang umum Menyebutnya HMJ Begitu ya Yang mana Di HMJ Atau himpungan Masjid Jurusan itu Banyak juga Kegiatan-kegiatan Yang mereka lakukan Seperti Diskusi Menggunakan Bahasa Inggris Kemudian Melatih Kemampuan Dengan debat Bahasa Inggris Kemudian Juga melatih Kemampuan Menulis Dan bahkan Di Esa Progresio Itu juga Nanti Para mahasiswa Itu bisa Menulis Suatu artikel Yang bisa Diterbitkan Dalam bentuk Majalah Yang memang itu Kami fasilitasi Di Kampus ini Selain itu Nanti Mahasiswa Juga bisa Bergabung Dengan Organisasi Organisasi Yang lain Yang pastinya Itu Sekali lagi Harusnya Dilihat Mana yang memang Cocok Dengan Kemampuan kita Keinginan kita Agar nanti Sewaktu lulus Dari Prodi Jadi pesan saya Nanti Kalau Para calon Mahasiswa ini Bergabung Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Memang benar Fokus utamanya Adalah Kelas Tetapi Jangan kemudian Ke kampus Pulang Ke kampus Pulang Hanya kelas Kemudian kosan Tetapi Coba Anda Luangkan Waktu juga Untuk mengikuti Berbagai kegiatan Berbagai Organisasi Yang memang Ditawarkan Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Sangat Sekali Ya Teman-teman Baik Pak Ini ada satu Pertanyaan nih Pak Dari Ed Cahya Syafinas Ini pertanyaannya nih Pak Adakah kelas EYL Di tengah pandemi Seperti sekarang ini Pak Oh ya Bagus Pertanyaan yang sangat bagus Memang Pandemi Atau Bencana COVID ini Merubah Tatanan Kehidupan Tidak hanya Di negeri ini Tapi juga Di banyak negara Ya Dan pastinya Kita harus Siap dengan Berbagai Perubahan Yang ada Yang memang itu Berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya Karena Saya kok yakin ya Dengan Pandemi ini Sekali lagi Semua itu Pasti akan menyesuaikan Ritme Keterbaruannya Yang dulunya itu Jarang Menggunakan Laptop Atau mobile phone Sekarang Karena dituntut Untuk seperti itu Ya pastinya Sekarang sudah mulai Familiar dengan Bagaimana menggunakan Hp untuk Apa Diskusi Dengan Teman Membahas Atau meeting Dengan Dengan pihak yang lain Dan seperti itu Sama Halnya Untuk EYL Kita lihat Nanti Perkembangannya Kalau memang Sekolahan itu Berlangsung dengan Daring Di SD Kami pun juga Akan menyusupkan itu Tetap Kami berikan EYL Dan nanti Proses Pembelajarannya Tetap Juga Dengan Daring Jadi Perkuliah yang akan Diberikan di kampus S1 Itu adalah Perkuliahan Bagaimana mengajarkan Bahasa Secara Daring Kepada Young learners Inggris young learners itu Nah itu Itu Mungkin Belum ada ya Di Di Indonesia Khususnya Atau umumnya Terkait bagaimana Bisa mengajarkan Bahasa Inggris Melalui Daring kepada Anak Didik kita Perlu diingat Sekarang Mereka itu Belajar melalui Mobile phone Dan laptop Di tingkat SD Sekalipun Nah inilah Waktu yang tepat Untuk kita Merekonstruksi Pembelajaran EYL Kemudian Kita praktekkan Nanti Bagi para Mahasiswa S1 Bagaimana Mengajar Bahasa Inggris Dengan Daring Kepada Young learners Sehingga Pengalaman itu Mereka dapatkan Begitu mereka Lulus nanti Mereka sudah Mampu Dan bahkan Bisa Mungkin bisa Mendirikan Pusat Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Young learners Yang merasifatnya adalah Online Nah itu yang Ingin kami juga Cetak nanti Jadi di tengah Pandemi ini Ada kesempatan Yang bisa kita ambil Pastinya begitu Kita tetap harus Berpikir positif Karena di tengah Tengah tantangan Pasti ada peluang Ada hal yang bisa Kita gunakan Dan saya yakin Bila kita fokus Pada hal itu Akan menjadikan kita Itu berbeda Dengan yang lain Ya betul banget Nah baik pak Tadi kan berbicara Mengenai Kuliah daring Lalu platform Apa sih pak Yang digunakan Untuk pelajaran Bahasa Secara online Biasanya dari Prodi atau dari kampus Untuk Para mahasiswa baru Angkatan tahun 2020 Kampus Universitas Muhammadiyah Malang Sudah menetapkan Bahasanya nanti Untuk semester 1 Para mahasiswa Akan menggunakan Learning Management System Atau kita singkat LMS Yang berbasiskan Canvas Tetapi Canvas Yang didesain Yang dikembangkan Atau yang Diadaptasi Oleh kampus UMM Tentunya Nah Nanti Para mahasiswa Akan belajar banyak nih Bagaimana Menggunakan LMS Bagaimana belajar Dengan LMS Yang berplatform Atau yang berbasis Pada Canvas Tadi itu Sama Hal seperti itu Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Selama ini Mulai semester Genap kemarin Kami memberikan Platform yang berbeda-beda Tentunya Menyesuaikan dengan Apa itu Situasi Kondisi Dan mungkin juga Kemampuan Para dosennya Ada yang menggunakan Google Classroom Ada yang menggunakan Google Meet Ada yang menggunakan Zoom Ada juga yang menggunakan Webex Bahkan Dari hal yang sangat Kecil dan Paling familiar Yaitu Whatsapp Nah itu yang kita Gunakan Untuk bisa Memberikan tetap Substansi Pembelajaran Kepada para mahasiswa Jadi nanti Jangan khawatir Para mahasiswa baru Tahun 2020 ini Yang ingin bergabung Dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Bisa bergabung Dan tetap bisa Apa itu Mempelajari Mata kuliah-mata kuliah Dengan daring Menggunakan platform Platformnya gratis Para mahasiswa tinggal Apa itu Download Penyesuaikan Dan kita bisa nanti Belajar di sana Sangat flexible ya Pak Sangat flexible Sangat mudah Untuk bisa dioperasikan Nah Baik Pak Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dari Ed Chandra Imana Tentang beasiswa nih Pak Beasiswa apa aja sih Pak Selain Erasmus Mundus Yang bisa diikuti oleh mahasiswa Pastinya Terkait dengan beasiswa Kita juga Bekerja sama dengan Instansi luar Luar kampus juga Ada juga Beasiswa jarum Yang ditawarkan Ada juga Beasiswa Daerah yang juga Bisa ditawarkan Sepanjang para mahasiswa itu Mengikuti semua Tadi itu Yang saya sampaikan di awal Semua kegiatan di kampus Insya Allah Tidak akan ketinggalan informasi Sekali lagi Kalau kuliah Memang benar Fokusnya kuliah ke kelas Tetapi Setelah keluar dari kelas Kembangkan ilmu Kembangkan informasi Dengan Dalam kampus itu apa aja Memang benar Biasiswa yang Sangat Unggul Yang bisa kami tawarkan Tadi itu Adalah Biasiswa Erasmus Mundus Bagi para mahasiswa Bisa Sit in program Di Di mana itu Eropa Selama Satu Semester Atau enam bulan Itu yang sangat Kami Unggulkan Tetapi Ada lagi Biasiswa yang lain Yang pastinya Itu tergantung dari Tadi itu Sumber informasi mana Yang bisa diambil oleh Para mahasiswa Banyak sekali Biasiswa yang kami tawarkan Ya betul Nah jadi teman-teman Yang kepo nih Soal beasiswa Bisa banget Akses di Webnya EnglishUMM Atau di www.ac.id Bisa juga ada Informasi seputar Biasiswa yang bisa Teman-teman apply nih Nah pak Lalu kenapa pak Saya mesti join Erasmus Plus nih Pengalaman apa yang bisa Saya dapatkan Kalau nanti bisa saya Join Erasmus Plus Terus kemudian Exchange ke luar negeri Gitu pak Kita akan mengetahui Kita itu Lemah Di dalam hal apa Kita itu kuat Di dalam hal apa Kalau kita bisa Membandingkan Nah Bagi Mahasiswa Kebanyakan Pastinya juga Sudah ada beberapa Satu dua Yang sudah pernah Keluar negeri Tetapi bagi mereka Yang belum pernah Keluar negeri Bila mana Anda nanti Berhasil mendapatkan Biasiswa ke Eropa Erasmus itu Pastinya Anda akan tahu Saya lemah di bidang apa Saya bagus di bidang apa Dan Anda akan mengetahui Oh gimana sih Budaya orang luar itu Benar gak Seperti yang saya lihat Di televisi Benar gak Seperti yang saya lihat Mungkin di tiktok Atau yang lain Nah itu yang nanti Bisa para mahasiswa itu Ketahui Jadi Anda nanti Pastinya akan Mendapatkan Banyak hal Bila mana Berhasil Mendapatkan Biasiswa Belajar Di kampus Di Eropa Dengan erasmus mundus ini Pastinya Anda harus Belajar kuat Karena ada Syarat-syarat Yang harus dipenuhi Secara utamanya Pasti tentang akademik Karena fokus utamanya Tentang akademik itu Itu yang bisa saya minta Baik Ada gak sih Pak Tips khusus nih Buat Teman-teman yang mau Apply scholarship nih Oke Supaya bisa Dapat Biasa gitu Ya Pertama Kalau ingin apply Scholarship Saran saya adalah Anda harus Melihat Filosofi Yang dilakukan Atau yang Dialami Setiap hari Oleh nelayan Nelayan itu Akan mendapatkan Banyak ikan Dengan menjaring Atau dengan Apa Mancing Lebih banyak mana Menjaring Menjaring Nah Kalau menjaring Artinya Para mahasiswa itu Harus Banyak-banyak Membuka wawasan Harus banyak-banyak Mengaplikasikan Lamaran Mengiriman lamaran Ke beberapa Agen atau beberapa Institusi yang Menawarkan Biasiswa itu Saya gak hafal Satu persatu Tapi Saya bisa sebutkan Kita ada Erasmus Ada Jarum Ada Fulbright Yang ditawarkan Di kampus ini Nah Jangan hanya Ke satu Institusi Atau satu Penyedia Scholarship Anda harus menulis Kebanyak Penyedia Scholarship itu Tawarkan Siapa tahu Ada dua Tiga Anda tinggal Memilih Nanti itu Oh saya mau Ambil yang ini Aja Itu juga Yang dulu Sempat saya Lakukan Sewaktu saya Mengenang Pendidikan Di Australia Jadi saya Apply Scholarship Ke banyak Negara Australia Ia Inggris Ia Amerika Ia New Zealand Juga Ia Nah Yang saya pilih Australia Kenapa Ya karena Dekat Apalagi Itu memang Negara Menggunakan Bahasa Inggris Bahasa Yang sedang Saya pelajari Di kampus Ini juga Nah Itu Salah satu Tips Salah satu Pesan saya Nah kemudian Anda harus Berlatih Skill Kemampuan Berbahasa Sedini mungkin Apa skill Bahasa Empat skill Tadi itu Speaking Reading Listening Writing Itu mulai Semester satu Mulai Anda itu Menapakan kaki Di kampus ini Coba Itu Anda gunakan Jangan ragu Jangan malu Jangan minder Kalau ada yang Istilahnya itu Ngejek Ngejek Wah Anda sok Komen inggris Jangan Jangan Ya Yakin Bahasanya Apa yang saya lakukan Untuk masa depan saya Nah itu Hal berikutnya Yang bisa Anda lakukan Sehingga nanti Sewaktu Anda Apply Beasiswa Kemudian Di interview Nah Anda sudah memenangkan Satu Kompetensi Tadi itu Kompetensi Berbahasanya Sudah bagus Sehingga Sewaktu berinterview Dengan Bicara dengan Penyedia Beasiswa Itu sudah Sudah lancar Itu Yang juga Bisa saya sampaikan Nah Lalu Pak Dukungan Seperti apa sih Yang Diberikan Oleh Prodi Untuk teman-teman Yang misalkan Berhasil nanti Untuk Kuliah di warna negeri Atau Untuk Yang sudah Exchange ke warna negeri Seperti itu Pastinya Semua hal Yang dicapai oleh Mahasiswa Yang mana Itu adalah Prestasinya Kami akan Beri Reward Pastinya Rewardnya Bukan uang Bukan finansial Reward yang Bener-bener Nanti mendidik Reward yang Bener-bener Berguna Untuk Dia itu Bisa cepat Lulus Seperti kemarin Ada Mahasiswa kami Yang Baru saja lulus Dari Tadi itu Yang saya sebutkan Erasmus Kami Beri reward Mata kuliah Tertentu Kami konversi Menjadi nilai A Langsung Beri reward Itu juga Yang juga Dicanangkan oleh Bapak rektor Kami Bila mana Ada mahasiswa Yang berhasil Memenangkan Suatu kompetisi Kan scholarship Juga kompetisi Ini Otomatis Dia akan Langsung konversi Atau Bebas Beberapa Nata kuliah Dan itu Yang kami Pastikan Mahasiswa Dapatkan Bila mana Mereka Memenangkan Suatu kompetisi Apapun Tidak hanya Beasiswa Perlombaan Apa itu Debat Perlombaan Karya tulis Ilmiah Itu Pastikan Kami Reward Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Banyak Kesempatan Yang bisa kalian Dapatkan Di Perladi Pendidikan Bahasa Inggris Ini Seperti itu Salah satunya Yaitu Applies Kuroship Nah Seperti kemarin Saya juga Alhamdulillah Berkat Dosen-dosen Yang hebat Yang selalu Motivasi Yang selalu Memberikan Kita Semangat Untuk Terus Maju Untuk Terus Mengenyam Pendidikan Lebih Jauh Lagi Kemarin Saya Alhamdulillah Sudah Berhasil Ke Pakistan Untuk Mengikuti Workshop Di sana Dan Memang Apa ya Pak Sangat Benarfaat Sekali Dukungan Dukungan Dari Dosen Ini Sangat Hebat Dan Mereka Supportnya Sangat Luar biasa Sekali Begitu Dan Ini Teman-teman Bisa Banget Nanti Kalau Ada Pertanyaan Langsung Komentar Mungkin Ada Yang Belum Jelas Atau Bagaimana Gitu Ya Atau Juga Bisa Menghubungi Di Edu Konsultanya Kita Yang Ada Di Official Instagram Elet UMM Begitu Nah Pak Ada yang Spesial Pak Kalau Misalkan Kita Kuliah Di UMM Khususnya Kalau Misalkan Kita Kuliah Prodifisi Bahasa Inggris Berarti Kita Bisa Dapat Duga Sertifikat Kompetensi Ada ISP Sama Ya Sertifikasi Kita Kalau Misalkan Sudah Mampu Untuk Berbahasa Inggris Yang Membedakan Apa Tujuannya ISP Menarik Sekali Buat Kita Bahas ISP ISP Itu Program Wajib Untuk Semua Mahasiswa UMM Yang Harus Ditempu Selama Satu Semester Nah Di Dalam Kuliah Sekarang Namanya Berganti Berubah Menjadi FLSP Foreign Language Foreign Language Specific Purposes Nah Itu Yang Sekarang Kita Gunakan Untuk Mengganti Istilah ISP Itu Namanya FLSP Itu Di Komandui Dari Language Center Yang Ada Di Kampus Kami UMM Nah Ini Merupakan Grand Design Yang Memang Sudah Dibikin Yang Sudah Ditetapkan Oleh Kampus Untuk Bisa Membekali Para Mahasiswa Dengan Kemampuan Berbahasa Bahasa Inggris Nah Mereka Pasti Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat D1 Istilahnya D1 Itu Bisa Digunakan Untuk Apply Apapun Pastinya Nah Disamping Itu Kita Juga Mempunyai Nanti Sertifikat Yang Lain Sertifikat Yang Dibuatkan Oleh BNSP Badan Nasional Apa Itu Sertifikasi Profesi Lulus Tidak Hanya Dua Jadi Sertifikat Yang Dapatkan Nanti Kalau Anda Itu Atau Para Calon Masjid Baru Tahun 2020 Ini Kuliah Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ada Sertifikat Dari FLSP Ada Sertifikat Dari BNSP Ada Sertifikat Juga Dari Yang S1 Dan Juga Lagi Sertifikat Sertifikat Lain Seandainya Nanti Para Mahasiswa Itu Ikut Program Yang Di Luar Kelas Tadi Itu Yang Kami Nanti Berikan Semacam SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah Yang Sangat Berguna Bila Nanti Para Mahasiswa Itu Mau Apply Pekerjaan Sekali Lagi Yang Mungkin Tidak Dalam Koridor Pendidikan Tapi Mereka Sudah Punya SKPI Itu Itu Yang Kami Tawarkan FLSP Itu Saya Yakin Tidak Didapatkan Di Kampus Yang Lain Tidak Dapatkan Kampus Yang Lain Unggulnya Lagi Di Pendidikan Bahasa Inggris Anda Kuliah Di S1 Bahasa Inggris Namun Anda Masih Diberikan Peluang Diberikan Penguatan Di FLSP Jadi Harusnya Anda Itu Nanti Kalau Kuliah Di S1 Pendidikan Bahasa Inggris Sudah Bener-bener Lulus Itu Menjadi Pembicara Orang Yang Bisa Atau Yang Mampu Berbahasa Inggris Dengan Utuh Nah Itu Yang Kami Design Di Pendidikan Bahasa Inggris Tadi Berbicara Soal Ini Pak Sertifikat Profesi Yang Dapatkan Saat Lulus Dari BNSP Apa Gunanya Sertifikat Itu Begini Hidup Itu Perlu Standarisasi Kemampuan Atau Profesi Seorang Itu Perlu Standar Khusus Kenapa Ada Pertanyaan Kenapa Harus Ikut Standar Standar Itu Kan Untuk Meyakinkan Bahwa Ada Syarat Minimum Yang Sudah Terpenuhi Bagi Orang Yang Ingin Bekerja Di Bidang Tertentu Contoh Nih Saya Ingin Bekerja Di Bidang Translation Atau Sebagai Translator Nah Di Translator Itu Ada Standar Minimumnya Apa Standar Minimumnya Oh Saya Mampu Menterjemahkan Teks Deskriptif Nah Dengan Mengikuti Sertifikasi Yang Dikeluarkan Dari BNSP Nanti BNSP Nasional Itu Akan Memberikan Sertifikat Si A Si Bedu Si Anu Si Ani Mampu Menterjemahkan Teks Dalam Bentuk Teks Deskriptif Nah Itu kan Syarat Minimum Jadi Nanti Pengguna Pekerja Atau Perusahaan Hanya Dengan Melihat Sertifikat BNSP Dia Yakin Oh Calon Yang Akan Seregrut Memang Sudah Mampu Dan Punya Sertifikat Standar Yang Dilihatkan Oleh Pemerintah Nah Itu Fungsinya Jadi Mungkin Ini Belum Didapati Di Kampus Kampus Yang Lain Nah Makanya Saya FKIP WMM Sertifikat Sertifikat Itu Akan Anda Dapatkan Nanti Dan Akan Berguna Sewaktu Anda Nanti Apply Pekerjaan Di Dunia Kerja Nanti Nah Begitu Jadi Memang Bener-bener Kompeten Di bidangnya Lulusan Lulusan Dari Prodi Berikan Bahasa Inggris Ini Bapak Apakah Ada Ini Pak Sertifikat Kemampuan Bahasa Asing Yang Ditawarkan Oleh Prodi Atau Kampus Misalkan Di depan Saya sebutkan Program FLSP Bila Mana Nanti Para Masiswa Dinyatakan Lulus Kemudian Akan Dini Sudah Di Program FLSP Yang Satu Tahun Tadi Nanti Para Masiswa Akan Mengikuti Ujian Type Test Of Academic English Proficiency Type Ini Sudah Di Sertifikasi Dan Sudah Digunakan Oleh Beberapa Badan Usaha Milik Negara Seperti BNI Pertamina Dan Yang Lain Banyak Itu Sudah Kita Sudah Punya Hakinya Juga Jadi Bila Mana Nanti Anda Bergabung Dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kemudian Lulus Program FLSP Dalam Satu Tahun Kemudian Mau Dibisuda Anda Akan Ikut Pada Test Type Kemudian Akan Diberikan Certificate Type Yang Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Apapun Keluar Negeri Jadi Memang Sudah Diakui Pak Sudah Certificat Terima Tadi Berbicara Soal FLSP Apa Yang Dipelajari Di FLSP FLSP Khususnya Akan Mempelajari Kemampuan Berbahasa Dari Empat Skill Speaking Reading Listening Writing Yang Mana Itu Diberikan Dalam Delapan SKS Dua Semester Dan Di Dalam Penguatan Kemampuan Itu Pastinya Maksudnya Akan Dipimbing Oleh Para Pengampu Mata Kuliah Yang Benar-benar Kompeten Di bidangnya Dan Di sana Dikuatkan Apa itu Pembelajaran Yang Berbasis 4C Yang memang Kita Berikan Agar nanti Mereka Unggul Di Dunia Kerja Pada Abad 21 Ini Yang Mana Kreativitas Kemudian Kolaboritas C Nya Itu Sebenarnya Bahasa Inggris Creativity Kemudian Communicative Kemudian Collaboration And Critical Thinking Nah Itu Yang Ditawarkan Di Dalam Pembelajaran FLSB Karena FLSB Itu Kan Tujuannya Mengerucutkan Kemampuan Berbahasa Pada Prodi Masing-masing Yang Ada Di Kampus Kita Itu Contoh Nih Mas Siapa Namanya Saya lupa Mas Yuyut Mas Yuyut Itu Dari Prodi Contoh Dari Prodi Bahasa Inggris Nah Nanti Bahasa Inggrisnya Mengarah Kepada Yang Diinginkan Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Demikian Juga Mereka Yang Kuliah Kedokteran Bahasa Inggrisnya Diarahkan Kedunia Kedokteran Nah Jadi Empat C Itu Diarahkan Kedunia Prodi Mereka Itu Nah Itulah Keunggulan Dan Itulah Salah Satu Yang Menjadi Pembeda Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKI PUMM Dengan Prodi Bahasa Inggris Di Lain Lemak Di Kampus Yang Lain Wah Sangat Langkah Besar Ya Pak Ya Informasinya Nah Selain Lain Buat Teman Teman Yang Mau Tanya Silahkan Kita Buka Pertanyaan Sampai Nanti Pukul 12 Siang Bisa Komen Di Bawah Nanti Akan Ditanyakan Langsung Oleh Bapak Bayu Selaku Kampus Prodi Kita Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Apakah Type Ini Bisa Buat Kita Nyari Kerja Bisa Karena Sudah Digunakan Oleh Beberapa PUMN Kalau Nanti Para Mahasiswa Ingin Apply Di PUMN Itu Saya Belum Bisa Menyebutkan Nama PUMN Tapi Tidak Bapak Saya Sampaikan Beberapa Tidak Maksud Saya Tidak Bisa Menyebutkan Semua BUMN Saya Tidak Afal Itu Ya Karena Itu Ada Di Di Languid Center Tapi Yang Saya Tahu Dipakai Di BUMN BNI Kemudian Bank Indonesia Kemudian Pertamina Dan Beberapa Yang Lain Saya Lupa Kalau Para Mahasiswa Ini Kemudian Memiliki Type Certificate Uji Kompetensi Biasa Tadi Kemudian Memiliki Certificate Kompetensi BNSP Kemudian Memiliki Ijasa S1 Saya Kok Yakin Si yakin-yakinnya Anda akan Menjadi Calon Salah satu Applicant Yang berkaliber Tinggi Artinya Caliber Mempunyai Peluang Untuk Bisa Masuk Dengan 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 Apa ya Mudah Di suatu Institusi Itu Ya Baik Nah Pak Misalkan Teman-teman Sudah Join Di Prodermin Bahasa Inggris Ikut Berbagai Kompetisi Menang Gitu Pak Ya Dan tentunya Kan Pasti Ada peluang Untuk Menjadi Mahasiswa Terbaik Pak Apa sih Pak Kalau boleh tahu Reward-nya Pak Reward-nya Oke Bicara reward Pastinya Kita gak Beri uang Tetapi Pastinya Reward-nya Adalah Ini Di FLSP Itu Itu Memberikan Peluang Memberikan Kesempatan Bagi Para lulusan Yang memang Sangat Berkompeten Yang memang Mempunyai Apa itu Nilai Akademik Tinggi Untuk Bisa Tadi itu Menyempurnakan Kemampuan Berbahasanya Bergabung Dengan FLSP Itu Jadi Meskipun Itu Menjadi Apa ya Menjadi Daya tarik Yang Sangat Kuat Di Kami Tetapi Saya yakin Institusi Di luar Kampus Seperti Sekolah Dan Sepertinya Itu Bila menang Mengetahui Oh ini Lulusan Dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKI PUMM Insya Allah Mereka akan menjadi Tarik lagi Kali bertinggi Untuk bisa masuk Dengan mudah Itu janji Yang bisa kami Berikan Dan Ini tidak hanya janji Tapi memang sudah Banyak Para alumni Nanti Para calon Mahasiswa baru Bisa Sekali lagi Melihat Di website Kami www.umenglish.ac.id Di sana Ada testimoni Atau kesaksian Dari para alumni Yang memang sudah Banyak dari Dari Apa istilahnya Berbagai daerah Dan berbagai Intusi Nah Begitu Nah pak Apakah Di Prodi Beningga Bahasa Inggris ini Kita Memungkinkan Kita untuk bisa Apa ya pak Istilahnya Diajar oleh Dosen Natif gitu pak Oh ya Ini juga Salah satu Penjiri Yang kami miliki Yang berbeda dengan Prodi Beningga Bahasa Inggris Yang lain Jadi kami Juga ada Kerjasama dengan Beberapa negara Untuk bisa Mengundang mereka Menjadi Dosen Dosen tamu Di Prodi Beningga Bahasa Inggris Beberapa tahun Yang lalu Kita juga Ada juga Kerjasama dengan Relo Yang langsung Mendatangkan Pengajar Bahasa Inggris Dari Amerika Dan ada juga Beberapa Pengajar Dari Eropa Yang tentunya Ini menjadi Sekali lagi Program Yang sangat bagus Untuk bisa kami Berikan kepada Para mahasiswa Khususnya mahasiswa baru Sehingga mereka Bisa langsung Berpraktek Berbahasa Dengan Native Tadi itu Begitu ya Dan Tahun ini Semester Apa Ganjil ini Insya Allah Kami masih Tetap Ada Pengajar Dari Dari Luar Kerjasama Dengan Pihak Luar Tapi Sekali lagi Karena Pandemi Mungkin Mereka Tidak Bisa Langsung Datang Tetapi Bisa Dengan Cara Daring Seperti Nah Misalkan Teman Teman Pengen Join Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Gimana Caranya Caranya Mudah Mudah Sekali Kalau Para Calon Mahasiswa Itu Familiar Dengan Instagram Nah Di Instagram Ini Ada Link Ya Link Kalau Para Calon Mahasiswa Sangat Familiar Dengan Website Nah Website Kami Ada Linknya Tinggal Diklik Diikuti Jadi Gak ada Yang katanya Sulit Kemudian Harus Datang Ke kampus Tidak Jadi Melalui Dunia Maya Virtual Para Calon Mahasiswa Info Bisa Langsung Nanti Melihat Pmb.um.ac.id Nah Mudah Itu Tinggal Diikuti Diikuti Klik Selesai Nah Itu Yang kami Tawarkan Sangat mudah Sangat Gampang sekali Jadi Buat teman-teman Yang mau Join Di Prodi Bahasa Inggris Bisa banget Tidak perlu Datang ke kampus Langsung aja Buka di Official Account Instagramnya Atlet UMM Di situ Sudah Banyak sekali Informasi Yang bisa Diakses Buat teman-teman Apakah ada Pertanyaan Yang masuk Lagi Mungkin Kita tunggu Tidak Tidak Hanya di Instagram Informasi Tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM Para calon Mahasiswa Anak-anakku Sekalian Nanti juga Bisa bergabung Dengan Facebook Ada grupnya Juga Facebook Alamat Facebooknya Saya gak Begitu Familiar UMM English Ya Itu ada Facebooknya Kemudian Ada Instagram Juga Ada Kemudian Website Yang bisa Diakses Di sana Mungkin Juga Ada Twitter Dan Apa Itu Website Kampus Tentunya Di sana Itu Tinggal Klik Kemudian Pilih Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Atau Di dalam Bahasa Inggris Kita sebutnya E-Lab English Language Education Department Nah itu Langsung Disorot Kesana Klik Kalau Melihat Ada Gambar Pak Bayu Seperti Di website Nah itulah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Begitu Nah Pak Ada gak sih Pak Persiapan-persiapan khusus Untuk Teman-teman Yang mau Join Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ini Persiapan khususnya Adalah Siap Mental Kemudian Harus Yakin Bahwasannya Bisa Lulus 3,5 Tahun Kemudian Sewaktu Belajar Sekali lagi Jangan Malu Jangan Ragu Dan Teruslah Berpraktek Menggunakan Bahasanya Dengan Siapapun Di Kampus Ini Itulah Salah Satu Usaha Untuk Bisa Bener-bener Menjadi Lulusan Yang Diinginkan Oleh Pendidikan Bahasa Inggris UMM Nah Baik Jadi Kita tunggu Buat Teman-teman Yang mau Join Di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Dan Kita tunggu Kontribusinya Untuk Kesempatan-kesempatan Yang Lebih Luas Lagi Tentunya Nah Baik Teman-teman Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Di Instagram Live Pada Pagi Hari Ini Dan Jangan Lupa Buat Teman-teman Yang Pengen Mengakses Informasi Bisa Join Di Official Instagram Kita Dan Juga Official Instagram FKIP UMM Di FKIP Underscore Official Ada Banyak Informasi Tentang FKIP Dan Produk Pendidikan Bahasa Inggris Dan Jangan Lupa Subscribe Channel YouTube FKIP FKIP UMM Official Dan Juga UMM Nah Nggak Lupa Nih Tetap Kita Buka Informasi Luas-luasnya Secepatnya Buat Teman-teman Supaya Bisa Bertanya Di Edukonsultan Kita Yang Ada Di Instagram At LH UMM Tadi We Open 24 7 For You 24 Jam Ya Pak Do No Hesitate To Contact Us Somebody Someone Will Reply Your Questions And For Sure We Will Give You For Your Future Career For The Best Baik Terima kasih Pak Bayu Atas Waktunya Kali ini Dan Kesempatannya Baik Terima kasih Teman-teman Yang sudah Join Di Instagram Live Kita Di Siang Hari Ini Sampai Ketemu Di Kesempatan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh 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 Wabarakatuh